Intro Bertempat di rumah dinas Bupati Tebo, kegiatan silaturahmi penjabat Bupati Tebo Aspat bersama dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo berlangsung Kegiatan silaturahmi ini bertujuan guna terjalinnya keharmonisan serta kerjasama antara eksekutif dan legislatif Hadir dalam kegiatan silaturahmi ini, Penjabat Bupati Tebo Aspat, Ketua DPRD Tebo Mazlan, Wakil Ketua DPRD Tebo I Aifanri, Wakil Ketua II DPRD Samsurizal, dan anggota DPRD dari masing-masing fraksi Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tebo Mazlan juga memperkenalkan satu persatu anggota Dewan dari masing-masing fraksi Ketua DPRD Kabupaten Tebo Mazlan mengharapkan dengan adanya silaturahmi bersama para anggota Dewan ke depan dapat bersinergi, berkoordinasi untuk sama-sama memajukan dan membangun Kabupaten Tebo Sebagaimana keinginan para anggota DPRD Pemerataan pembangunan untuk 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo Terima kasih telah menonton Keinginan kita ini telah bersama dengan keinginan Bupati juga Memajukan pembangunan Kabupaten Tebo di 12 kecamatan dengan kebersamaan pemerataan bersadil Sementara itu, Jabat Bupati Tebo Aspat mengatakan Selaturahmi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo Sengaja dilakukan guna menjaga hubungan baik antara eksekutif dan eksilatif Sehingga ke depannya nanti apapun programnya untuk memajukan Tebo bisa saling mendukung Kita sengaja mengadakan silaturahmi dengan Dewan Tebo Sebagai minat kita ketahui bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan tidak terlepas dari sumber pendanaan Pendanaan kalau di Kabupaten ini salah satunya adalah dari APB DPRD Kabupaten Jadi kita melakukan silaturahmi dengan mereka untuk nanti jangan sampai tersumat saluran komunikasi kita dengan pimpinan, dengan anggota Dewan Jadi yang ingin kita harapkan bagaimana komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD ini jangan sampai tersumat Sehingga nanti apapun program yang kita lakukan bisa kita bicarakan dengan naik, saling mensupport, saling mendukung Intinya itu